KAMER HOTEL Kalau kalian melihat benda-benda tidak wajar seperti ini yang tersambung oleh colokan listrik Lebih baik kalian cabut colokan listrik tersebut Walaupun kebanyakan CCTV tersembunyi sekarang sudah tidak menggunakan colokan Tapi ini adalah satu cara pertama yang harus kalian lakukan Kemudian cara kedua yang harus kalian lakukan adalah mematikan lampu di ruangan kamar hotel kalian Dan menyenteri sekitar ruangan kalian Kalau misalnya ada cahaya memantul yang tidak wajar seperti ini Ini mungkin saja adalah CCTV yang tersembunyi Kemudian cara ketiga kalian bisa menyiapkan hotspot di handphone kalian Karena CCTV tersembunyi itu membutuhkan wifi untuk mengirimkan gambarnya Jadi kalau misalnya ada koneksi yang tidak wajar Kalian sudah bisa wasmada mungkin hanya itu CCTV tersembunyi Dan cara terakhir kalian juga bisa mencari CCTV menggunakan aplikasi ini guys Semoga bermanfaat Inilah yang harus kalian lakukan bila kendaraan kalian itu diikuti oleh seseorang yang kalian tidak kenali guys Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memastikan Kalau kendaraan yang di belakang kalian itu benar-benar mengikuti kalian Cara yang mudah sekali kalian carikan tikungan yang membuat kalian itu bergerang di tempat Dan kalian itu berputar secara 3 kali guys Kalau kalian sudah berputar 3 kali dan masih diikutin Itu berarti benar-benar kalian sedang diikutin Kemudian cara kedua untuk memastikan kalau kalian itu sedang diikuti adalah Kalian itu pergi ke tempat pencucian mobil guys Kalau misalnya kalian sudah mencuci mobil dan kendaraan itu masih di sana Berarti kalian sedang diikutin Dan kalian harus ingat Kalau kalian sudah yakin kalau kalian itu sedang diikuti Jangan pernah pulang ke rumah kalian Kalian ini akan memberikan informasi tentang kehidupan personal kalian kepada pengikut kalian Pergilah ke tempat yang ramai yang jalannya itu kalian ketahui Karena ini akan membuat kalian sulit diikuti Kemudian disitu juga banyak polisi yang membuat penjahat takut melakukan aksinya Kalau kalian masih diikuti juga Inilah saatnya kalian menghafal kendaraan yang mengikuti kalian Dari jenis mobilnya atau plat nomornya guys Ini saatnya kalian melapor ke polisi Dan hingga sesampai di kantor polisi Langsung masuk dan meminta pertolongan Jangan nunggu di depan guys Inilah satu-satunya cara yang harus kalian lakukan Menyelamatkan diri dari serangan komodo Komodo adalah naga hidup yang cuma ada di negara kita Yaitu Indonesia Tapi ini adalah hewan yang agresif loh Nah cara pertama yang harus kalian lakukan Untuk selamat dari serangan komodo adalah Jangan pernah pergi sendirian Kalau kalian ke pulau komodo guys Kemudian ketika kalian di pulau ini Jangan pernah melewati jalur dari perjalanan guys Soalnya itu adalah tempat hidup dari komodo Dan kalau kalian melihat komodo Kalian harus menjaga jarak kalian Jangan terlalu dekat Ini bisa menjadi ancaman Dan komodo akan menyerang Perlu kalian ingat Kalau kalian sedang di pulau komodo Jangan pernah menggunakan parfum Karena ini bisa memancing perhatian dari komodo Dan kalau kalian juga sedang dapat Jangan pergi ke pulau ini Karena bawah darah itu bisa memancing komodo Kemudian kalau kalian dikejar oleh komodo Berlari dan zigzag Karena komodo ini bisa berlari sangat cepat Kalau dalam keadaan lurus Kalau dia itu zigzag Tidak bisa guys Dan kalau kalian menemukan rumah kayu seperti ini Langsung aja naikin tangganya Soalnya komodo besar tidak bisa naik tangga guys Yang terakhir Kalau kalian sudah tidak punya pilihan lagi Kalian harus melawan balas serangan dari komodo tersebut Ingat kulit komodo ini sangat kuat sekali Sehingga kalian jangan menggunakan tangan kosong Tapi kalian bisa menggunakan batu atau tokat Untuk menusuk bagian matanya guys Inilah satu-satunya cara yang harus kalian lakukan Agar selamat ketika kalian terjun tanpa parasut Yang pertama yang harus kalian lakukan Setelah mengetahui kalau parasut kalian tidak berfungsi Kalian jangan panik dulu guys Tapi kalian harus memperlamat gerakan jatuh kalian Jangan pernah menuking seperti ini Karena akan mempercepat jatuhnya kalian Dan membuat kalian tidak bisa berpikir Tapi kalian harus membuat tubuh kalian eks seperti ini Dimana kalian itu membentangkan tangan kalian ke depan Dan kaki kalian ke belakang Ini memperlamat jatuhnya kalian Kemudian yang kedua Hindari jatuh di air Karena ketika kalian jatuh di air Dengan kecepatan yang sangat tinggi Ini sama saya seperti jatuh di atas beton guys Tubuh kalian akan hancur Nah kemudian tahap yang ketiga Kalian sudah mulai harus berpikir Dimana kalian akan mendarat Disini opsi yang paling bagus adalah Di rawa, di salju, atau juga di pepohonan guys Tahap yang keempat Dan yang sangat mengerikan Tapi harus kalian lakukan adalah Mendarat dengan kaki kalian guys Ketika kalian mendarat dengan kaki kalian Kaki kalian itu akan langsung hancur Dan membuat tulangnya ini remuk Tapi disini setidaknya kalian akan selamat Dan hal terburuk yang akan terjadi Kalian akan lumpuh Tidak akan bisa berjalan lagi guys Dan tips terakhir Agar kalian bisa selamat Terjun tanpa parasut adalah Hindungi bagian kepala kalian Kalau misalnya kepala kalian menyentuh lantai duluan Akan pecah seperti telur guys Inilah satu-satunya cara yang harus kalian lakukan Agar selamat dari pasir hisap Yang pertama kalian jangan panik Dan harus berhenti bergerak guys Karena kalau kalian semakin bergerak Di lumpur hisap Kalian akan semakin terhisap guys Yang kedua Buat barang kalian seringan mungkin Dengan cara membuang semua barang yang kalian bawa Misalnya seperti ransel, perhiasan Atau mungkin kenangan dari mantan guys Yang ketiga Ketika kalian merasa kalian berada di pasir hisap Segera mencari sesuatu untuk dipegang Bisa itu ranting pohon Atau teman kalian untuk dipegang tangannya guys Tips yang keempat Yang kedengaran cukup aneh Ketika kalian berada di pasir hisap Baringkan tubuh kalian Kemudian kalian ayunkan kaki kalian secara perlahan Kemudian seperti gaya punggung Kalian itu mencari kedaratan yang sudah padat guys Kemudian tips yang kelima Dan harus banget kalian lakukan adalah meminta pertolongan Dengan cara berteriak guys Kalau kalian membawa handphone Bisa juga menelpon polisi untuk meminta pertolongan Kemudian tips yang terakhir Ketika kalian berada di dalam pasir hisap Kalian harus bisa mengatur pernafasan kalian Agar kalian itu bisa membuat tubuh kalian lebih enteng guys Dan jangan sekali-kali Untuk menarik paksa teman kalian yang berada di dalam pasir hisap guys Harus perlahan Karena kalau misalnya terlalu dipaksa Akan membuat tubuh teman kalian cedera Atau bisa putus seperti ini guys Guys coba kalian perhatikan Gambar di belakang ini guys Katanya gambar ini bisa mengukur tingkat stres dari seseorang Jadi kalau misalnya kalian melihat gambar ini Dan gambar ini tidak bergerak sama sekali Artinya adalah kalian tidak stres sama sekali Tapi kalau kalian melihat gambar ini Dan gambar ini bergerak sedikit Itu artinya adalah kalian sedang mengalami stres Tapi kalau misalnya kalian melihat gambar ini Dan gambar ini bergerak sangat cepat Itu artinya adalah kalian sedang dibawa depresi Dan sangat stres sekali guys Nah tapi kalau kalian sudah mau percaya dengan hal itu Stop dulu nih guys Gue mau kasih tau ke kalian Kalau itu semua adalah hoax loh Jadi memang Oksini mengatakan kalau gambar ini diciptakan oleh seorang neurologis dari Jepang Yang mengatakan kalau ini gambar bisa mengukur tingkat stres dari seseorang Tapi itu semua rupanya nggak bisa sama sekali Jadi memang yang sebenarnya terjadi adalah gambar ini diciptakan oleh seorang seniman yang berasal dari Ukraina Yang bernama Yuri ini yang mengatakan kalau gambar ini cuma ilusi optik doang Jadi tidak bisa mengukur tingkat stres dari seseorang guys Ini yang harus kalian lakukan untuk selamat bila pesawat yang kalian tumpang itu tiba-tiba jatuh guys Yang pertama yang harus kalian perhatikan rupanya adalah pakaian yang kalian gunakan ketika naik pesawat guys Nah ketika kalian menaiki pesawat jangan menggunakan sepatu hak atau rok Tapi gunakanlah cangga panjang dan jaket seperti ini agar lebih mudah bergerak guys Kemudian kalian juga bisa memilih kursi yang paling aman di pesawat tersebut Yaitu kursi yang paling belakang yang dekat dengan ekor guys Yang paling penting kalian juga harus memperhatikan di mana pintu exit terdekat dari kursi kalian guys Ini yang paling penting Dan ketika kalian menaiki pesawat waktu yang harus kalian waspada dan tetap terjaga adalah 3 menit pertama ketika pesawat itu mau terbang dan 8 menit akhir ketika pesawat itu mau bendarat Kemudian bila pesawat kalian mengalami masalah tetap tenang Ikuti instruksi di mana kalian itu harus melipat kaki kalian seperti ini guys Selain itu kalau kalian melihat ada masker oksigen turun di atas kepala kalian Segera gunakan karena waktu kalian cuma 10 detik sebelum kalian itu pingsan guys Dan ingat bila pesawat kalian terjadi masalah Jangan pernah mengambil barang pribadi kalian di atas kabin Karena ini akan memperlambat proses evakuasi guys Dan yang terakhir kalau kalian sudah berhasil keluar dari pesawat tersebut Lari lah menjauh dari pesawat tersebut sejauh 150 meter Karena mungkin saja pesawat tersebut akan meledak guys Kalian tau gak sih ketika kalian sahur atau ketika kalian berbuka puasa Kalian itu tidak boleh memakan makanan terlalu cepat Nanti bisa seperti pria yang disini Ini adalah pria yang makan terlalu cepat Dan dia itu tersedak seperti ini guys Jadi makanannya itu nyangkut di lehernya ini Dia udah coba mengeluarkan makanan ya Dengan cara menundukkan badannya dan batuk-batuk di atas tong sampah seperti ini guys Tapi makanannya itu gak keluar sama sekali tetap nyangkut Sampai akhirnya dia menyerah dan dia itu meminta pertolongan ke temannya guys Untuk temannya ini sigap banget guys Ini caranya mengeluarkan kalau teman kalian sedang tersedak makanan Jadi perlu teman kalian yang sedang tersedak itu di bagian dada seperti ini nih Dari belakang kemudian dihentak-hentakan seperti ini guys Sampai makanannya itu keluar Dan akhirnya setelah susah payah Temannya ini berhasil mengeluarkan makanannya ini nih Jadi yang tadi nyangkut itu berhasil dikeluarkan dan lihat nih Dia bener-bener seneng banget dan temannya juga seneng banget bisa menyelamatkan temannya sedang tersedak itu Nah video ini menjadi pelajaran buat kita Kalau kalian sedang lapar jangan makan terlalu cepat guys Nanti tersedak berbahaya Dan kalau kalian lihat orang tersedak bisa ditolong seperti cara ini Kalian lagi pulang ke rumah dan tiba-tiba diserang oleh anjing Inilah satu-satunya cara yang harus kalian lakukan agar selamat dari serangan anjing Yang pertama yang harus kalian lakukan jangan panik sama sekali Jangan melakukan gerakan tiba-tiba Kayak misalnya itu tiba-tiba langsung lari guys Kalau kalian melihat anjing liar yang mau menyerang kalian Kalian harus diambil tepat dengan postur badan yang tegap Kemudian ketika anjing itu mau menyerang kalian bilang No! Nah itu akan menakuti anjing tersebut Tapi kalau misalnya anjing tersebut belum menyerang kalian Jangan menatap matanya Karena ini akan dianggap tantangan bagi anjing tersebut Dilihatlah ke samping atau ke bawah Dan misalnya kalian membawa sesuatu contohnya seperti tas tarol tas tersebut di bawah lantai Antara kalian dan anjing ini akan membuat anjing tersebut ragu untuk menyerang Nah kalau misalnya anjing ini sudah memperhatikan objek itu Berjalanan mundur secara perlahan Kemudian berpalinglah kemudian berjalan secara normal Ingat jangan lari nanti diserang seperti ini Nah tapi kalau kalian sudah melakukan itu semua dan masih diserang anjing Meringkung kalian di lantai kemudian lindungi bagian leher dan kuping kalian Gas karena itu adalah bagian yang sangat rawan Kemudian bila anjing sudah menyerang diri kalian Kalian harus mencari senjata untuk melindungi diri kalian Contohnya seperti batu atau stik kayu Atau kalian juga bisa memanjat ke tempat yang tinggi contohnya seperti di atas kap mobil guys